Di Aula Pertukaran Akademik-Akademi Bintang Ungu. Pada saat ini, seluruh alun-alun Akademi Sunyi. Sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya menatap orang yang berdiri di atas batu apung di area keluarga Su. Wajah orang itu pucat, dahinya penuh keringat, matanya tidak menentu, kakinya lemas, dan bibirnya bergetar. Di sisi lain, seorang pria gendut bertelinga besar yang mengenakan pakaian mewah dan harta sihir sedang menatap pria itu dengan ekspresi puas di wajahnya. Suasananya sedikit aneh. Hai, aku akan bicara. Saat ini, pria gendut itu tiba-tiba membuka mulutnya. Dengan sikap arogan, dia tertawa terbahak-bahak, mengapa membuang waktu semua orang. Jika Anda tidak bisa menjawab, maka dengan patuh keluar dari Aula, dan dengan patuh bawa anggota keluarga Su Anda keluar untuk mendengarkan. Kamu, diam, aku, aku hanya lupa jawabannya sejenak. Biarkan aku, biarkan aku memikirkannya. Wajah Suhwoyu memerah saat dia meraung. Heh, kalau begitu aku akan memberimu waktu dupa lagi. Pria gendut wukong menyilangkan tangan di depan dadanya, penuh percaya diri. Untuk dapat mempermalukan keluarga Su di depan begitu banyak orang, dia sangat puas. Aku merendahkan untuk mengatur perjamuan untuk menghiburmu, dan kamu benar-benar menolak. Heh, beberapa bocah berani menjadi begitu biadab, aku akan memberitahumu betapa kuatnya aku. Wukong mencibir. Madame Purple Star tak berdaya melihat pemandangan ini. Meskipun dia adalah master dari Akademi Bintang Ungu, dengan kultivasi yang mendalam dan pengaruh yang besar, Sekte Tanpa Jiwa bukanlah Sekte Biasa. Dalam hal koneksi, Akademi Bintang Ungu sebenarnya tidak sebagus Sekte Tanpa Jiwa. Mempertimbangkan gambaran besarnya, Madame Purple Star yang tidak ikut campur adalah pilihan terbaik untuk Akademi Bintang Ungu. Gerakan Rohani Pada saat ini, suara yang tajam dan jernih terdengar, seperti lonceng angin, memecah kesunyian olah. Wukong terkejut, dia mendongak, hanya untuk melihat bahwa suara itu berasal dari Su King Er, Yang mengenakan pakaian ahli pedang putih, dengan lambang finix emas di tubuhnya. Wukong segera berteriak, yang menjawab pertanyaan sekarang bukan kamu, itu dia, Su Huoyu. Anda tidak dapat menyekam mulut Anda, atau Anda akan melanggar aturan. Namun, King Er tidak peduli, dan terus berbicara, setelah saluran Ki berkembang, Untuk mengumpulkan kekuatan tersembunyi di tubuh manusia, satu-satunya cara adalah dengan menggerakkan Ki, itu adalah. Suara merdunya bergema ke segala arah dan menyebar ke seluruh alun-alun. Semua orang mendengarkan dengan tenang dan secara bertahap menjadi terpesona. Wajah cantik gadis itu tanpa riasan, pikirannya yang cerdas, dan suaranya yang mempesona membuat banyak orang merasakan keintiman yang tak dapat dijelaskan terhadapnya. Madame Purple Star, yang duduk di atas, menganggukkan kepalanya dan tersenyum pada King Er. Mata banyak perwakilan yang hadir juga berbinar saat mereka berseru kagum. Bahkan Mu Feng, yang tidak berpartisipasi dalam diskusi, mau tidak mau melihat ke atas. Itu melanggar aturan, kamu kalah. Saya bertaruh dengan Su Huoyu, bukan Anda. Anda tidak bisa memberitahu saya jawaban yang benar. Kata Wukong, bingung dan jengkel. Pertanyaan ini tidak sederhana. Siswa biasa tidak akan tahu alasan di baliknya. Hanya perwakilan dari berbagai faksi dan beberapa siswa berprestasi yang akan mengerti. Mengikuti teriakan Wukong, semua orang tahu bahwa keluarga Su telah mengatakan jawaban yang benar. Meskipun King Er telah melanggar aturan yang ditetapkan oleh kedua belah pihak, dan langsung mengatakan jawabannya, dia telah membuktikan bahwa dia memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam pertukaran akademik ini, dan membuktikan bahwa keluarga Su memiliki bakat yang nyata. Kata-kata Wukong tentang tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi, sudah menjadi tidak berdaya. Lalu, tidak ada artinya mempersulitnya. Mengikuti gangguan King Er, suasana berubah lagi. Wukong menggertakkan giginya, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa pada King Er. Sebaliknya, Su Huo Yu justru memukul ular itu di tiang, dan tertawa. Ya, ya, jawabannya ini, saya baru ingat, ini gerakan rohani. Eh, apa ini lagi? Omong-omong, ini, apakah Anda percaya atau tidak, saya akan mengatakan ini. Dada Wukong membengkak, wajahnya berubah menjadi ungu, dia dengan keras menekan amarah di hatinya, dan meraung, hanya menjawab satu pertanyaan tidak berarti apa-apa, kamu setidaknya harus menjawab tiga pertanyaan untuk membuktikan kualifikasimu. Tiga pertanyaan, Su Huo Yu tertegun. Sebelumnya, dia mengira itu hanya beberapa pertanyaan sederhana dan dangkal, jadi dia dengan percaya diri-berdiri, tetapi ketika dia mendengar pertanyaan Wukong, dia benar-benar tercengang. Dia telah menjadi penggarap roh begitu lama, tetapi belum pernah mendengar hal seperti itu, bagaimana dia tahu jawabannya. Wukong tidak melepaskannya, tapi Su Huo Yu tidak berani bersuara. Meskipun dia juga perwakilan dari keluarga Su, dia tanpa malu-malu ikut serta dalam pertukaran ini. Tujuannya adalah untuk lebih dekat dengan King R. Tingkat kultivasinya tidak setinggi King R, dan pelatihannya tidak sekeras King R. Sebagian besar waktu, dia mengandalkan pil yang bagus, obat yang bagus, dan lingkungan yang baik. Tapi King R berbeda. Dia berlatih keras, membaca banyak buku, dan tingkat kultivasinya adalah yang tertinggi di antara generasi muda keluarga Su. Tuan Wukong, hari ini adalah pertukaran akademis tiga tahunan Akademi Bintang Ungu. Jika Tuan Wukong ingin mengadakan pertukaran akademis dengan keluarga Su saya, Anda dapat melakukannya sendiri setelah konferensi. Saya harap Tuan Wukong tidak menyianyiakan waktu berharga semua orang, dan jangan mengucapkan kata-kata yang tidak berarti ini. King R membuka mulutnya, jelas, dia tidak ingin terus bersikap tidak masuk akal dengan Wukong. Ketika Wukong mendengar ini, amarahnya yang tertahan benar-benar meledak, dia segera berdiri dan meraung, Kamu gadis kecil, kamu berani menceramahiku. Sepertinya jika saya tidak memberi Anda pelajaran, Anda tidak akan tahu seberapa kuat saya, dan seberapa kuat sekte tanpa jiwa saya. Dengan itu, Wukong berdiri dari batu apung, melihat postur tubuhnya, sepertinya dia akan bergerak. Melihat ini, orang-orang di bawah semuanya menggelengkan kepala, dan memandang rendah Wukong. King R sudah mengatakannya, tapi sebagai sesepuh, Wukong masih perhitungan. Dari sini terlihat bahwa orang ini benar-benar berpikiran sempit dan berpikiran sempit. Tuan Wukong. Tuan muda keluargamu, Mu Feng, berbicara. Wukong berhenti, dan menatap Mu Feng. Kata-kata nona King R, tidak masuk akal. Pertemuan pahlawan hari ini bukan untuk melihatmu dan keluarga Su, jadi harap tenang dan dengarkan kata-kata Tuan Bintang Ungu. Mu Feng berkata dengan acuh tak acuh. Siapa Mu Feng? Dia adalah Tuan Muda dari keluarga Batu Jiwa terkuat di Pegunungan Mistik, keluargamu. Posisinya ada di sana, bahkan sekte tanpa jiwa harus menghormati mereka, bagaimana mungkin Wukong berani menyinggung perasaannya. Dengan itu, Wukong tidak tahu harus duduk atau berdiri, dia ragu-ragu sejenak, lalu mengerang dan duduk. Baiklah, semuanya, yang lama ini tidak ingin terlibat dalam masalah di antara kalian, tapi mari kita ke topik utama. Purple Star mengambil kesempatan untuk berdiri dan memuluskan semuanya. Melihat Madame Purple Star berbicara, Wukong akhirnya menemukan jalan keluar dari situasi yang memalukan ini. Dengan mendengus teredam, dia duduk dengan marah. King R duduk dengan tenang, tapi wajahnya dipenuhi kekhawatiran. Dia mendesah pahit, tapi tidak ada yang menyadarinya. Pertukaran akademik berlanjut. Namun, semakin banyak orang mulai memperhatikan perwakilan muda keluarga Su, dan bahkan banyak yang diam-diam mencoba mencari tahu identitasnya. Su Huoyu menatap King R dengan tatapan membara. Meskipun King R membantunya keluar dari masalah, dia tampaknya tidak senang. Bagaimanapun, dia adalah putra dari Patriark, dan orang yang menjadi pusat perhatian seharusnya adalah dia. Tuan Muda Huoyu. King R berkata dengan lembut. Apa? Su Huoyu mengerutkan kening dan bertanya. Tolong lihat gambaran besarnya. Apapun yang dikatakan Wukong, kita bisa mengabaikannya. Setelah pertemuan, kita akan segera kembali ke keluarga Su. Jangan berinteraksi dengan Wukong, kalau-kalau ada permusuhan, dan itu tidak akan terjadi. Layak. King R berkata dengan lembut. Mendengar itu, Su Huoyu langsung marah. Kamu ini apa? Apakah anda pikir saya takut dengan Wukong itu? Huff. King R, biarkan aku memberitahumu. Jangan mengira hanya karena kultivasi anda tinggi dan pengetahuan anda bagus, anda bisa menunggangi saya. Sejak kapan kau berhak mengajariku pelajaran? King R tidak bermaksud begitu. Maka kamu lebih baik tutup F... Su Huoyu menggeram. Mendengar itu, keluarga Su semua melihat ke arah King R dan Su Huoyu, tapi tidak ada yang bersuara. King R menundukkan kepalanya, dan tidak bersuara. Gadis ini selalu menerima kesulitan. Mungkin, dia hanya menginginkan kehidupan yang damai, itu saja. Melihat King R tidak berbicara, Su Huoyu mengerang dan duduk bersilah. Dia tidak bisa diganggu dengan dia lagi. Suara mendesing. Saat itu, hembusan angin dingin tiba-tiba bertiup, menyapu seluruh alun-alun Akademi. Debu di tanah ditiup, dan rambut panjang serta pakaian semua orang berkibar. Angin dingin menyebabkan beberapa orang dengan kultivasi rendah menggigil. Mereka saling berpelukan dan menggigil. Apa yang sedang terjadi? Kenapa tiba-tiba dingin sekali? Sial, mungkinkah angin dingin hati? Tapi bukankah ada pesona di luar untuk menahan Heart Chilling Wind? Mengapa itu meledak di sini? Sangat dingin. Para siswa mengeluh. Ada keributan di luar. Nyonya bintang ungu mengerutkan kening. Ia merasa pertukaran akademik tahun ini tidak semulus biasanya. Bang! Tiba-tiba. Sebuah ledakan terdengar dari jauh. Semua orang melompat ketakutan. Orang-orang di bebatuan apung berdiri satu per satu. Semua orang melihat ke arah ledakan. Apa yang telah terjadi? Madame Purple Star memegang tongkatnya dan berteriak. Saat itu, dia melihat beberapa penjaga siswa berlari ke arahnya dengan tubuh berlumuran darah. Bersama mereka adalah Ki Iblis. Banyak wajah orang-orang penting yang berubah. Menguasai. Tidak bagus. Ada setan yang menyelinap masuk. Mereka diam-diam membunuh semua penjaga di akademi kami. Mereka sekarang mendekati sini. Salah satu penjaga berteriak keras. Ketika suara itu jatuh, semua orang terkejut. Mata kuning Madame Purple Star tiba-tiba melebar. Dia dengan cemas meraung. Apa yang kamu katakan? Siapa yang menyelinap masuk? Iblis. Penggarap Ki Iblis. Banyak. Banyak penggarap Ki Iblis. Penjaga lain berteriak. Penggarap Ki Iblis. Bagaimana ini mungkin? Mengapa penggarap Ki Iblis ada di sini? Mereka. Bukankah mereka berada di benua Iblis? Mengapa? Mengapa mereka datang ke sini? Ya Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Para siswa langsung panik. Teriakan panik terdengar tak henti-hentinya, dan mata mereka dipenuhi teror. Sudah berapa lama sejak makhluk di benua Iblis melangkah ke benua bela diri langit? Tidak ada yang tahu. Setan hanya ada di buku dan mulut orang. Kapan mereka pernah melihatnya? Mengapa penggarap Ki Iblis datang ke Akademi Bintang Ungu saya? Dan, bagaimana mereka bisa menyelinap ke sini tanpa suara? Jangan bilang. Dot ada pengkhianat di Akademi Bintang Ungu. Nyonya Bintang Ungu bergumam. Setelah beberapa saat, dia buru-buru mengeluarkan batu ungu dari pinggangnya dan melemparkannya ke udara. Batu itu terbang ke udara dan langsung meledak. Seperti bunga, ia tersebar ke segala arah. Ini adalah sinyal untuk memberitahu semua orang di Akademi Bintang Ungu agar waspada. Tuan-Tuan Kota Madame Purple Star berbalik lagi dan berteriak kepada City Master dari Elemental Fire City, yang duduk di baris terakhir. Hanya saja, Tuan Kota tidak menanggapi. Nyonya Bintang Ungu terkejut. Melihat dengan hati-hati, dia melihat bahwa batu milik Tuan Kota sekarang kosong. Hua! Kabut merah darah tiba-tiba melayang dari luar alun-alun. Dalam sekejap, itu menyelimuti seluruh alun-alun Akademi. Tidak baik, mereka datang. Seseorang berseru. Mundur, cepat mundur. Tidak diketahui perwakilan mana yang memimpin dan berteriak. Tidak, ekspresi Madame Purple Star tegas. Dia berteriak, ini adalah Elemental Fire City. Ini adalah Akademi Bintang Ungu. Di mana kita bisa mundur. Hari ini, semua ahli yang kuat berkumpul di sini. Mengapa kita tidak bergabung dan memusnahkan setan-setan ini? Bunuh setan. Semua orang tercengang. Tapi kemudian mereka mendengar suara yang dalam dan dingin. Memusnahkan setan. Nyonya Bintang Ungu. Hanya denganmu. Saat suara itu jatuh, seberkas cahaya hitam datang dari jauh. Langsung menuju hati Madame Purple Star. Nyonya Bintang Ungu tidak panik. Dia melambaikan tongkatnya untuk memblokir. Tapi saat dia mengayunkan tongkatnya, tubuhnya tiba-tiba bergetar. Kemudian, dengan suara, puci, dia memuntahkan seteguk darah segar. Bang! Cahaya hitam secara akurat mengenai tubuhnya. Madame Purple Star jatuh dari batu dan jatuh ke tanah. 82. Nyonya Bintang Ungu. Perwakilan di sekitarnya berseru. Beberapa guru dari Akademi Bintang Ungu berlari dan membantu Madame Purple Star. Namun, wajah Madame Purple Star pucat. Matanya yang bersemangat tampak seperti orang yang akan mati. Tidak ada cahaya di dalamnya. Ki-nya sangat lemah. Darah mengalir dari sudut mulutnya. Dia tampak menyedihkan. Ada lubang hitam di dadanya. Asap tebal mengepul, mengeluarkan bau amis. Racun iblis. Seorang guru yang berpengetahuan melirik luka itu dan mengenalinya sekilas. Apa? Semua orang terkejut. Para siswa melihat Madame Purple Star yang jatuh dan benar-benar tercengang. Purple Star adalah pilar spiritual di hati mereka. Meski ada perubahan mendadak, Purple Star masih ada. Meski takut, mereka tetap percaya bahwa Purple Star bisa menyelesaikan semua ini. Namun, Bintang Ungu bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun dari pihak lain. Jika demikian, apakah mereka masih memiliki harapan untuk menang? Kabut darah di sekitarnya semakin tebal. Itu seperti penutup kiber bentuk cincin. Itu menyelimuti alun-alun akademi dengan erat. Penglihatan semua orang semakin pendek dan pendek. Mereka tidak bisa melihat melalui kabut darah sama sekali. Hanya serangkaian langkah kaki teredam terdengar dari segala arah. Itu sangat padat. Seseorang mendekat. Siapa itu? Semua orang melihat sekeliling dengan ketakutan. Tapi selain kabut darah, tidak ada lagi yang bisa dilihat. Ketakutan semacam ini menyiksa semangat dan kemauan orang. Ah! Akhirnya, ada siswa yang tidak tahan dengan suasana aneh ini. Mereka berteriak ketakutan dan berlari keluar dari akademi. Kembali. Seorang guru berteriak. Namun, siswa tersebut tidak mendengarkan. Dia berlari keluar dengan sekuat tenaga. Seperti kereta yang tergelincir, dia tidak bisa berhenti. Kemudian, Saat dia berlari keluar dari alun-alun akademi, cakar tajam dan ganas sepanjang sekitar setengah meter keluar dari kabut darah. Dalam sekejap, itu menembus tubuhnya. Tubuh siswa itu bergerak-gerak. Dia memuntahkan sejumlah besar darah. Matanya meredup. Vitalitas di tubuhnya langsung menghilang tanpa bekas. Semua orang tercengang. Eksistensi yang tampak seperti serigala perlahan keluar dari kabut darah, tapi tubuhnya sangat besar. Matanya merah. Seluruh tubuhnya ditutupi dengan baja seperti bulu. Taringnya terbuka. Itu memiliki satu tanduk di kepalanya. Setelah menembus siswa dengan satu cakar, ia menggunakan cakar lainnya untuk mematahkannya menjadi dua, melemparkannya ke dalam mulutnya dan mengunyahnya. Organ dalam siswa jatuh saat tubuhnya terkoyak, dan sekelompok goul kurus yang mengenakan baju kulit hitam menyerbu keluar dari segala arah. Goul itu pendek, tidak berambut, dan memiliki mata ungu tua. Mereka memiliki wajah hijau dan taring tajam. Kedua lengan mereka ditutupi duri. Mereka adalah eksistensi tingkat rendah di antara penggarap iblis. Melihat para goul ini muncul, semua orang menjadi pucat karena ketakutan. Beberapa siswi hampir pingsan. Pada saat ini, tidak ada yang berani dengan sembrono keluar dari alun-alun. Mereka semua mengerti bahwa mereka telah dikepung. Para mahasiswa berkumpul, dan perwakilan dari berbagai fakultas juga buru-buru berkumpul. Mereka mengumpulkan penjaga dan ahli masing-masing, dan pada saat yang sama, mengirimkan permintaan bantuan. Pada saat ini, sekelompok sosok tinggi dan aneh mendekat dari kabut berdarah di luar alun-alun. Bau darah yang kental hampir membuat orang pingsan. Semua orang menoleh untuk melihat ke arah itu. Mereka melihat deretan penggarap iblis mengenakan baju besi hitam pekat. Kulit mereka berwarna merah atau hitam. Mereka berjalan dengan tertip, memegang bilah tulang dan tombak tulang di tangan mereka. Seseorang dengan jubah merah darah perlahan berjalan mendekat. Di sampingnya, ada beberapa orang berpakaian mewah. Penampilan orang berjubah itu tidak bisa dilihat dengan jelas. Seluruh tubuhnya dibungkus, dan tidak mungkin untuk mengetahui apakah dia laki-laki atau perempuan. Satu-satunya hal yang samar-samar terlihat adalah sepasang mata merah pekat di bawah jubah redup. Orang ini tampaknya adalah pemimpin dari penggarap setan ini. Namun, dia tidak menarik banyak perhatian. Dibandingkan dengan dia, orang yang berdiri di sampingnya lebih penting. Tuan Kota. Seorang siswa berseru. Iya, orang yang berdiri di samping orang berjubah merah darah itu adalah penguasa kota dari kota api elemental, Zou Zibu. Bagaimana ini mungkin? Mengapa Tuan Kota bersekongkol dengan penggarap setan ini? Tuan Kota, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu berkolusi dengan penggarap setan? Saat ini, belum lagi para siswa, bahkan perwakilannya pun kaget. Kata-kata ketidakpercayaan dan keraguan muncul satu demi satu. Uhuk-uhuk. Pada saat ini, Madame Purple Star yang didukung berdiri. Dia menelan pil yang memancarkan cahaya kemasan. Kulitnya pulih sedikit, dan racun iblis di dadanya berkurang banyak. Dia menggunakan suara lemah untuk berbicara dengan Tuan Kota Zou Zibu, Akademi Bintang Ungu terletak di dalam kota api elemental. Kelompok penggarap setan ini dapat menyelinap masuk tanpa bantuan siapapun. Tidak hanya itu, orang yang melakukan ini pastilah seseorang yang berstatus tinggi. Saya mulai mencurigai penjaga kota, tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa orang yang rela menjadi antek penggarap setan sebenarnya adalah Anda, Zibu. Tuan Kota Zou Zibu memandang orang-orang ini tanpa ekspresi. Tidak ada kegembiraan atau kesedihan di wajahnya. Tidak ada kemarahan atau kemarahan. Menjadi antek penggarap setan, kamu bisa memikirkan apapun yang kamu mau, aku tidak peduli. Zou Zibu berkata dengan acuh tak acuh. Tuan Kota, kenapa kamu melakukan ini? Seorang siswa yang pernah kagum pada Tuan Kota berteriak. Sepasang mata yang dipenuhi keraguan menatapnya. Tuan Kota terdiam sesaat. Jenggotnya berkibar tertiup angin. Matanya yang cekung akhirnya mendarat di Madame Purple Star. Nyonya Bintang Ungu, apakah Anda ingat putri saya Zou Min yang meninggal karena sakit pada usia lima tahun? Dia berkata dengan suara serak. Min Er, mata Madame Purple Star berkilat dengan jejak cahaya yang rumit, tetapi dengan cepat meredup. Bibirnya yang seperti kulit kayu bergumam, bagaimana aku bisa lupa? Lalu mengapa kamu tidak menyelamatkannya? Tuan Kota bertanya dengan wajah menyeramkan. Dia tidak bisa diselamatkan. Tujuh manik mulia bintang ungu Anda dapat menumbuhkan kembali daging dan tulang dari kematian. Ia memiliki kemampuan untuk menghidupkan kembali orang mati. Bagaimana mungkin Anda tidak menyelamatkannya? Penyakitnya istimewa. Purple Star Seven Glorious Bat tidak dapat menyembuhkannya. Jika digunakan secara paksa, itu hanya akan mempercepat habisnya nyawanya. Nyonya Bintang Ungu berteriak. Suaranya lemah. Tapi, Zou Zibu jelas tidak mempercayainya. Heh, kupikir kamu tidak tega berpisah dengan hartamu yang terkenal itu. Baik, baik. Karena Anda tidak mau membantu, maka saya hanya bisa meminta bantuan teman-teman kultifator iblis saya. Mereka berjanji padaku, selama aku menjadi mata-mata dan membantu mereka menyelinap ke Akademi Bintang Ungu untuk menangkap seseorang, maka mereka akan membantuku membangkitkan Min Air. Zou Zibu berkata dengan tangan di belakang punggungnya. Ketika Madame Purple Star mendengarnya, dia sangat marah hingga wajahnya memerah. Dia memarahi, Zou Zibu, apakah kamu buta? Anda percaya kata-kata sekelompok setan. Mereka menggunakan Anda, menggunakanmu. Cepat bangun. Cukup. Tanpa menunggu Madame Purple Star selesai, Zou Zibu meraung, matanya pecah dan wajahnya menjadi seram. Min Air adalah anakku satu-satunya. Aku tidak akan pernah membiarkannya mati seperti ini. Aku ingin membangkitkannya. Tidak ada yang bisa menghentikanku. Anda. Madame Purple Star menatapnya dengan bingung. Setelah sekian lama, dia menghela nafas dalam-dalam. Tidak diketahui apakah dia kecewa atau tersentuh. Untuk putrinya sendiri, dia tidak segan-segan menjadi pendosa untuk selama-lamanya. Zou Zibu benar-benar membuat orang tidak bisa membencinya. Tapi bagaimanapun juga, saat ini, dia dan orang-orang yang hadir sudah menentang. Sepertinya seseorang akan mengatakan sesuatu, tetapi pria berjubah merah darah itu sepertinya tidak sabar. Dia mengangkat tangannya dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Lengan yang tertutup sisik merah muncul dari bawah jubah. Bunuh mereka semua, juga. Tangkap Tuhan muda dari keluargamu, Mu Feng. Bergerak cepat, kita tidak punya banyak waktu. Mengaum. Tangisan sedih segera beriak. Mengikuti kata-kata iblis berjubah merah darah, sejumlah besar iblis segera keluar dari kabut darah di sekitarnya. Mereka seperti orang kelaparan, dengan gila-gilaan bergegas menuju alun-alun akademi, menuju siswa yang lemah. Mu Feng terkejut. Dia memandang pria berjubah merah darah dengan heran dan bertanya, mengapa kamu ingin menangkapku? Karena kita membutuhkan teknik rahasia batu jiwa. Pria berjubah merah darah itu tertawa keras. Ketika keluargamu mendengar ini, mereka secara seragam mengepung Mu Feng, membuatnya bahkan setetes air pun tidak bisa melewatinya. Ternyata kelompok iblis ini merencanakan serangan diam-diam ini karena mereka menginginkan teknik rahasia batu jiwa dari keluargamu. Meski iblis itu kuat, keluargamu juga tidak lemah. Jika mereka dengan paksa menyerang keluargamu untuk mendapatkan teknik rahasia batu jiwa, keluargamu pasti akan membalas. Belum lagi akan sulit untuk menjatuhkan keluargamu dalam waktu singkat, mereka takut akan menarik perhatian kekuatan dan negara lain. Tapi kali ini berbeda. Keluargamu telah mengirim Mu Feng untuk berpartisipasi dalam pertukaran akademik-akademi bintang ungu. Setan memanfaatkan kesempatan itu dan merencanakan serangan diam-diam ini. Setan-setan ini sangat padat, dan jumlahnya lebih dari seratus. Di antara mereka, yang terlemah adalah tahap ke-10 Spirit Intermediate Disciple, dan yang terkuat adalah Spirit Core Disciple tahap ke-10. Tidak ada yang tahu kekuatan pria berjubah merah darah itu, tapi tidak ada yang mengira dia lemah. Kami dikepung. Jangan takut, jumlahnya tidak banyak. Semuanya bekerja sama, dan bunuh mereka semua. Tapi, tapi mereka semua adalah iblis yang membunuh tanpa berkedip. Bagaimana, bagaimana kita bisa melawan mereka? Aku tidak ingin mati. Bisakah kamu melepaskanku? Para siswa ketakutan, dan bahkan wajah para guru pun pucat. Akademi Bintang Ungu tidak mengalami kekacauan selama seratus tahun, dan para siswa berkultivasi dengan damai. Mereka melewati hari-hari mereka dengan damai. Kapan mereka pernah melihat pertempuran seperti itu? Kapan mereka pernah berperang melawan setan? Saat iblis menyerang, perwakilan dari berbagai kekuatan semuanya mengirimkan ahli mereka untuk melawan. Hanya mengandalkan para siswa, mustahil bagi mereka untuk melawan iblis. Jangan khawatir tentang yang lain untuk saat ini. Tangkap Mufeng dulu. Aku ingin mendapatkan teknik batu jiwa darinya. Jika dia menolak menyerahkannya, aku akan mengambil jiwanya dan menukarnya dengan keluargamu. Pria berjubah merah darah itu berteriak. Ketika penggarapki iblis mendengar ini, mereka tercengang. Semua iblis meninggalkan target mereka dan bergegas menuju keluargamu. Wajah Mufeng pucat, dan matanya dipenuhi keheranan. Lindungi Tuan Muda dengan hidupmu. Keluargamu meraung. Tuan Muda Mufeng, jangan khawatir. Keluarga Liu ada di sini untuk membantu. Kami, Sekte Hijau, tidak akan membiarkan iblis-iblis ini mengambil jalan mereka. Semuanya, bekerja sama. Di antara berbagai kekuatan, banyak yang membela mereka. Tentu saja banyak yang ingin meninggalkan tempat itu. Mereka mengumpulkan orang-orang mereka sendiri dan berdiri di samping, berusaha menghindari pertempuran. Mereka menunggu kesempatan untuk membunuh jalan keluar dari kekacauan dan melarikan diri dengan hidup mereka. Orang-orang seperti itu bukanlah minoritas. Saat ini, keluarga Su belum mengambil keputusan. Itu adalah pertempuran habis-habisan. Atau apakah mereka akan mengabaikan kehidupan orang lain dan mengambil kesempatan untuk melarikan diri? 83. Situasi saat ini kacau, dan dia harus mengambil keputusan secepat mungkin. King Er menundukkan kepalanya dan menatap Su Huoyu, dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Tuan Muda, Zou Zibu telah berkolusi dengan penggarap ki iblis. Seluruh Akademi Bintang Ungu telah ditutup sepenuhnya. Orang-orang di luar tidak tahu apa yang terjadi di dalam, tapi Akademi Bintang Ungu terletak di tengah kota api elemental. Saya percaya bahwa apa yang terjadi di dalam akan segera menyebar keluar. Pada saat yang sama, kita akan segera mendapat bala bantuan. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah tidak menerobos, tetapi untuk bekerja sama dengan Madame Purple Star dan bertarung melawan penggarap ki iblis. Jika kita menerobos secara langsung, saya khawatir keluarga Su akan menderita kerugian besar. Bahkan jika kami berhasil menerobos, kami akan dikutuk oleh perwakilan lainnya. Ini akan membuat malu keluarga Su. Wanita yang luar biasa. Su Huoyu meraung, jika kita tidak lari sekarang, kapan lagi? Target musuh adalah Mu Feng, bukan kita. Apakah kamu mengerti? Tapi, Tuan Muda Huoyu, lihat sekeliling. Ini semua kabut darah. Penglihatan kami terhalang. Kabut darah ini tidak normal. Ini memancarkan aura iblis tebal yang hanya dimiliki oleh penggarap ki iblis. Saya khawatir kabut darah ini adalah teknik mengerikan yang dirilis oleh harta penggarap ki iblis. Kami tidak akan dapat menerobos dengan mudah. Su Huoyu mendengarnya, dan ekspresinya yang keras kepala berubah. Dia merasa bahwa apa yang dikatakan King R masuk akal. Tetapi sebagai putra dari Patriark, dan Tuan Masa Depan Keluarga Su, bahkan jika Su Huoyu merasa itu masuk akal, dia pasti akan menyangkal King R. Dia tidak ingin ditekan oleh bakat King R. Dia ingin mengendalikan King R. Dia ingin memilikinya. Dia ingin menjadi tuannya yang sebenarnya. Meskipun ada barisan besar di alun-alun Akademi, itu hanya untuk tujuan demonstrasi. Dalam menghadapi situasi yang begitu tiba-tiba, itu sama sekali tidak berguna. Meskipun Madam Purple Star disergap oleh lawan, dia masih salah satu yang teratas. Ahli di Mystical Mountain Rank. Dia memiliki banyak senjata magis yang kuat. Jika kita bisa bekerja sama dengannya di sini, kita pasti bisa selamat. Juga, meskipun Mu Feng adalah target utama penggarap Ki Iblis, keluargamu adalah keluarga aristokrat batu roh. Mereka sangat kuat. Mu Feng kemungkinan besar adalah kandidat berikutnya untuk keluargamu. Oleh karena itu, sebagian besar pengawal di sekelilingnya sangat kuat. Mu Feng juga memiliki banyak alat batu roh yang kuat. Jangan khawatir. King R. sekali lagi menganalisis pro dan kontra, dan menceritakan semuanya kepada Su Huoyu. Namun, semakin Su Huoyu mendengarkan, semakin marah dia. King R., meskipun kamu adalah perwakilannya, jangan lupakan identitasmu. Aku adalah putra dari Patriar Keluarga Su. Aku adalah pemimpin di sini. Jangan melangkahi otoritasmu. Jika aku mengatakan pergi, pergilah. Apakah kamu memahami? Suara Su Huoyu sedingin es. Melihat itu, King R. diam-diam menggigit bibirnya, dan tidak berbicara lagi. Jika kamu ingin tinggal, maka tetaplah. Aku ingin melihat siapa yang akan mati pada akhirnya. Ayo pergi, kesuksesan besar. Su Huoyu melambaikan tangannya dan berteriak. Ya, tuan muda. Orang-orang dari keluarga Su berteriak. King R., aku akan membuatmu melihatku dengan cara baru. Su Huoyu dengan dingin melirik King R., mengeluarkan senjatanya yang seperti katana, dan segera berlari keluar. King R. ragu-ragu sejenak, tetapi pada akhirnya, dia mengatupkan giginya dan mengikuti. Jika Su Huoyu meninggal di sini dan aku tidak bersamanya, kepala keluarga pasti akan menyalahkanku ketika dia menjadi marah. Aku takut bahkan tuan muda akan melampiaskan amarahnya padanya. Huh, terserahlah. Aku hanya bisa berharap bahwa penilaian Su Huoyu benar. King R. menghela nafas dan bergumam pada dirinya sendiri. Keluarga Su menjadi kelompok perwakilan pertama yang keluar. Perwakilan lainnya saling memandang. Melihat itu, banyak dari mereka mulai mengutuk. Keluarga Su, saat ini, Anda tidak berpikir untuk bertarung berdampingan dengan kami. Anda benar-benar ingin melarikan diri. Apakah kamu pikir kamu bisa keluar dengan kekuatanmu? Suo Zibu telah menjadi antek para pembudidaya setan. Saya khawatir seluruh Akademi Bintang Ungu telah jatuh ke dalam perangkapnya. Dia telah mengatur para pembudidaya setan. Jika Anda keluar dari pengepungan, Anda hanya akan mencari kematian Anda sendiri. Keluarga Surakus akan hidup dan takut mati. Mereka tidak bisa berbagi suka dan duka. Keluarga seperti ini harus dihindari di masa depan. Para wakil meraung. Suara mereka menusuk telinga. Tanpa diragukan lagi, keluarga Su telah menjadi keluarga yang menjadi jantung perjuangan. Upaya diplomatik keluarga Su benar-benar sia-sia karena keputusan Su Huoyu. King R mengerutkan kening. Dia tidak bersuara. Dia mengikuti sekitar 20 anggota keluarga Su dan berlari keluar dari alun-alun. Semakin dekat mereka ke pinggiran, semakin tebal kabut darahnya. Saat mereka mendekati pinggiran, mata mereka dipenuhi kabut. Selain kabut darah merah muda, mereka tidak bisa melihat apapun. Bahkan lantai giyok putih di bawah kaki mereka telah meredup. Menabrak. Tiba-tiba, suara aneh keluar. Setelah itu, sejumlah besar darah merah gelap mengalir keluar dari tanah di depan mereka. Ah! Beberapa anggota keluarga Su pertama yang berlumuran darah mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Saat kaki mereka bersentuhan dengan darah, mereka langsung meleleh. Kaki mereka menghilang dalam sekejap mata. Mereka jatuh ke dalam darah, dan dengan beberapa suara mendesis, mereka benar-benar meleleh oleh darah. Seolah-olah itu bukan darah, tapi magma, asam. Su Huoyu terkejut. Wajahnya menjadi pucat. Keringat mengalir di tubuhnya. Dia sangat takut sehingga dia segera mundur. Semuanya mundur. Cepat. Hati-hati dengan darah. Mundur. King R. buru-buru berteriak. Anggota keluarga Su mundur satu demi satu. Bang-bang-bang. Bumi mulai berguncang, dan langkah kaki yang terdengar seperti ledakan mulai menggema ke arah ini. Wajah King R. menegang. Dia melihat ke arah suara, hanya untuk melihat sosok besar muncul dari kabut darah. Mengaum. Sosok itu bergegas keluar dari kabut darah. Itu adalah penjaga babi iblis setinggi 3 meter dengan kepala babi hutan dan tubuh manusia. Penjaga babi iblis ini tidak berbulu. Dia memiliki hidung babi dan mata hijau. Tubuhnya diikat dengan rantai besi tebal. Di tangannya ada senjata besar yang terlihat seperti palu meteor. Begitu kabut darah keluar, dia mengangkat palu dan menghancurkannya ke arah anggota keluarga Su di depan. Melihat bahwa dia tidak bisa mengelak, dia mengangkat pedang harimau di tangannya untuk memblokir. Bang. Palu itu bertabrakan dengan bilah harimau. Kaca. Pisau harimau langsung hancur, dan palu terus menghantam kepala anggota keluarga Su. Kepala orang itu meledak seperti semangka, dan aura iblis yang tebal merusak tubuhnya. Tubuhnya dengan cepat terbelah, itu menakutkan. Mendesis. Su Huoyu tersentak. Sisanya gemetar ketakutan saat mereka menyaksikan adegan itu terungkap. Mereka tidak cocok. Para pembudidaya iblis ini setidaknya berada di tingkat kelima dari murid Intiroh. Sebagian besar orang kami berada di tingkat kedua atau ketiga dari murid Intiroh. Dengan perbedaan beberapa level, kami bukan tandingan mereka. King R mengatupkan giginya. Dia melanjutkan, Tuan Muda Huoyu, kita harus mundur dan bertemu dengan mereka. Kita harus menunggu bala bantuan. Bertemu. Kami tidak punya jalan keluar. Apakah Anda tidak mendengar apa yang mereka katakan barusan? Jika kita kembali sekarang, wajah apa yang kita miliki? Su Huoyu mengatupkan giginya, selain itu, mereka semua akan segera mati. Mengapa kita harus kembali dan mati bersama mereka? Tapi, Tuan Muda, suara mendesing. Pada saat ini, palu raksasa penjaga babi iblis itu hancur lagi. Itu mengirim dua anggota keluarga Su terbang. Melihat murid-murid keluarga Su jatuh di depannya, King R tidak tahan melakukannya. Nyatanya, jauh dilubuk hatinya, dia menyukai keluarga Su. Karena keluarga Su mengangkat Tuan, Nyonya, dan Tuan Muda. Tidak peduli bagaimana keluarga Su memperlakukannya, tidak peduli seperti apa keluarga Su sekarang atau di masa depan, hati King R akan selalu memiliki kasih sayang yang tak terhapuskan untuk mereka. Hahaha, daging manusia segar, daging manusia segar. Tepat pada saat ini, suara yang menusuk telinga keluar dari kabut darah. Setelah itu, sejumlah besar sosok bungkuk dan kurus berlarian. Melihat ke atas, mereka semua adalah iblis pemakan mayat kurus dengan taring terbuka. Mereka seperti anjing gila yang bergegas mendekat. Seolah-olah mereka merasa kecepatan lari mereka terlalu lambat, mereka menggunakan tangan mereka untuk menopang diri di tanah dan dengan cepat mendekat. Setidaknya ada 30 dari mereka. Melihat ini, Su Huoyu langsung tercengang. Mundur, cepat mundur. King R berteriak keras. Bagaimana mungkin para murid keluarga Su berani ragu? Mereka dengan cepat mundur tanpa ragu-ragu. Huoyu, cepat keluarkan harta yang diberikan Patriar kepadamu. Cepat gunakan. King R berteriak lagi. Tapi, Su Huoyu tidak bergerak. Tuan muda Huoyu. Itu, wajah Su Huoyu menjadi jelek. Aku tidak punya harta lagi. King R tertegun sejenak. Dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata dengan heran, jangan bilang. Tadi malam. Aku punya beberapa taruhan kecil dengan tuan muda dari keluarga Xiao dan beberapa perwakilan lainnya. Su Huoyu menghela nafas saat berbicara. Langkah kakinya terus mundur, dan pada saat yang sama, dia berkata kepada King R, King R, kamu kuat dan banyak akal. Untuk saat ini, bantu aku memblokir mereka. Saya tidak bisa mati. Jika saya mati, Anda tidak akan bisa lepas dari kesalahan. Tetapi, tunggu. Teriak Su Huoyu. Dia tidak bisa diganggu dengan hidup dan mati keluarga Su. Dia berlari menuju pusat alun-alun. Tuan muda. Tuan muda Huoyu. King R mengatupkan pedangnya dengan erat dan mengatupkan giginya. Jika King R mati secara tidak sengaja di sini, aku harap tuan muda akan memperlakukan tuan muda keluarga Ku Su Yun dengan baik. King R akan mati tanpa penyesalan. Tuan mudamu yang tidak berguna, aku akan mengirim seseorang untuk menghadiahinya 10 juta koin roh. Tapi yang perlu kamu lakukan sekarang, adalah memblokir orang-orang ini. Su Huoyu berlari dengan pincang dan berteriak. Dia bahkan tidak melihat King R. Dia tidak tahu apakah dia mengatakan yang sebenarnya atau tidak. Tapi setelah dia mengatakan itu, King R akhirnya merasa lega. Dia menutup matanya dan memegang pedang berkaratnya semakin erat. Penggarap kisetan di sekitarnya telah mendekat. Anggota keluarga Su semuanya gemetar. Mereka melihat keberadaan yang menakutkan ini dalam ketakutan. Jangan takut, ikuti aku dan bunuh. King R diam-diam mengatupkan giginya. Pedang berkarat di tangannya mengaktifkan atribut profound spirit ki, swift wind spirit ki. Seperti ular berbisa, dia menggigit pemakan mayat terdekat. Tingkat budidaya pemakan mayat adalah yang terendah di antara para pembudidaya kisetan. Terutama pemakan mayat yang haus darah dan lapar ini. Mereka bahkan tidak memiliki postur pertahanan saat mereka bergegas maju. Itu tidak bisa mengelak tepat waktu. Puci, itu dipotong oleh pedang berkarat. Swift wind spirit ki, yang diberikan King R kepada pemakan mayat itu seperti pisau tajam, memotongnya menjadi banyak bagian. Reputasi sebagai jenius terkuat dari keluarga Su tidak layak. King R melambaikan pedangnya beberapa kali dan memenggal beberapa setan pemakan mayat. Murid keluarga Su lainnya melihat ini dan semangat mereka meningkat. Mereka menyerang dengan sekuat tenaga. Kelompok iblis pemakan mayat yang bergegas maju dengan cepat menjadi umpan meriam dan mati di bawah pedangnya. Berengsek! Penjaga babi iblis mengeluarkan raungan marah. Dia mengeluarkan tanduk yang berlumuran darah dan meniupnya di mulutnya. Merayu! Suara klakson yang dalam menyebar. King R dan sisanya yang sangat dekat tidak bisa bertahan melawannya. Mereka diselimuti oleh suara klakson. Dalam sekejap, darah semua orang mulai mendidih. Itu seperti laut dalam badai. Ombaknya bergejolak dan ombaknya naik ke langit. Banyak anggota keluarga Su yang lebih lemah berdarah dari lubang mereka. Tubuh mereka tampak seperti akan meledak. Bahkan King R tidak enak badan. Wajahnya merah cerah. Dia menggertakkan giginya. Kekuatan bertarungnya sangat berkurang. Peluang! Penjaga babi iblis melihat ini dan membuang tanduk di tangannya. Dia meraung dan mengayunkan palunya ke arah King R. 84. Di wilayah terluar Akademi Bintang Ungu, perwira militer berpangkat tinggi dari Kota Api Elemental telah memimpin pasukan bertahan untuk menyerang Akademi Bintang Ungu. Sejumlah besar priak satria dari kota juga bergabung dalam pertempuran untuk mendukung para prajurit Kota Api Elemental. Kemunculan tiba-tiba iblis di Akademi Bintang Ungu dan kolusi antara pemimpin kota Zou Zibu dan iblis telah mengejutkan seluruh pegunungan mistik. Jumlah setan tidak kecil, dan dengan bantuan Zou Zibu, mereka telah memasang sejumlah besar persona dan susunan setan di sekitar Akademi. Dengan bantuan para ahli dari sekte iblis, sulit untuk menerobos. Namun, dengan berlalunya waktu, semakin banyak pria kesatria bergabung dalam pengepungan, dan pertahanan iblis menjadi semakin tegang. Tunggu sebentar lagi, tunggu Tuhan mendapatkan jiwa pangeran klan Batu Jiwa, lalu kita bisa menginterogasinya untuk pemahamannya tentang teknik Batu Jiwa. Dengan teknik Batu Jiwa, kita bisa mengalahkan sekte darah iblis. Kami benar-benar dapat mendominasi wilayah selatan. Seorang lelaki tua bungkuk, memegang tongkat berwarna merah darah, mengenakan kalung tengkorak di lehernya, dengan kulit merah cerah, berpatroli di area itu dan meneriaki setiap iblis yang membela Akademi Bintang Ungu. Ia menguasai. Suara serak demonik kicultifator terdengar. Meskipun ada penghuni iblis yang dicabik-cabik oleh para ahli yang tak terhitung jumlahnya dan sekarat dalam kematian yang menyedihkan, penghuni iblis tetap tidak tergerak. Mata merah dan hijau mereka tidak memiliki emosi sedikitpun. Mereka tidak merasakan sedikitpun ketakutan akan kematian, juga tidak merasakan sakit atau ketakutan dari luka yang mereka derita. Mereka berdiri di sana seperti mesin. Selain ambisi, hanya ada pembunuhan. Mengaum. Pada saat ini, raungan terdengar. Setelah itu, binatang iblis tanpa kulit seukuran anak sapi dengan cepat menyerbu. Binatang iblis itu membuka mulutnya, memperlihatkan lidah merah panjang yang melilit kristal dan menyerahkannya ke penggarap ki iblis tua. Penggarap ki iblis tua mengambil kristal dan melemparkannya ke tanah. Mendukung. Kedua kata itu segera keluar dari kristal yang pecah. Penggarap ki iblis tua melihat ini dan berteriak, Tuhan dalam masalah. Jenderal Jesue, cepat bawa beberapa orang untuk mendukung. Ya, prajurit. Seorang jenderal setinggi 2 meter yang mengenakan baju besi berwarna merah darah dengan cepat berjalan mendekat dan berteriak dengan suara yang dalam. Lengan kirinya hampir setebal kaki gajah raksasa. Seluruh tubuhnya merah tua, dan rambutnya yang panjang diikat menjadi kepang. Separuh wajahnya tidak memiliki daging, hanya tulang berwarna merah darah. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh, dan pedang panjang besar di tangan kanannya ditutupi dengan gigi hiu. Auranya luar biasa. Sekelompok penghuni iblis yang mengenakan baju besi gelap dan memancarkan aura iblis yang tebal mengikuti mereka dan menuju ke Alun-Alun Akademi. Sepanjang jalan, mereka melihat banyak mayat siswa yang mati. Beberapa hantu berkumpul dalam kelompok 2 atau 3 untuk memakan mayat. Jenderal Jesue melihat ini dan segera bergegas ke depan, menginjak kepala penggarap ki. Cepat, bunuh orang-orang itu. Jika kalian anjing lapar terus memakan mayat dan tidak pergi membantu, aku akan melaporkan ini ke majikanku dan kalian akan dilempar ke penjara darah. Jenderal Jesue penggarap ki iblis. Tubuh praktisi kiki demonik-demonik Star Academy. Para gold gemetar ketakutan, melarikan diri ke segala arah seperti burung yang dikejutkan oleh dentingan tali busur. Tidak ada yang berani berpesta dengan mayat. Melihat ini, Jenderal Jesue dengan dingin maju ke depan. Sepanjang jalan, ketika monster melihat jenderal yang mengerikan ini, mereka semua mundur seolah-olah mereka telah melihat dewa wabah. Gugur, gurgling, gurgling. Pada saat ini, suara menggelembung yang aneh datang dari rerumputan di sampingnya. Kemudian, genangan darah muncul. Arrai pewarna darah. Jenderal Jesue tercengang saat dia melihat susunan itu dengan kaget. Dia kemudian melihat ke arah kolam darah dan melihat seorang pria mengenakan topeng besi berwarna merah darah dan jubah master pedang berwarna merah darah perlahan mengambang keluar dari susunan darah. Pada saat yang sama, ratusan pedang darah muncul di sekelilingnya. Itu adalah pemandangan yang menakutkan. Bau darah yang kental menyebar, dan aura iblis yang dingin keluar. Namun, orang hanya bisa melihat tangan berdarah menyeramkan keluar dari genangan darah, menyeret orang ini keluar. Semuanya terjadi sesuai rencana. Setelah itu, orang ini terbaring di genangan darah, tidak bergerak sama sekali. Seratus pedang semuanya darah, dan seluruh area berwarna merah. Siapa orang ini? Merasakan ki iblis, Jenderal Jesue tidak memerintahkan anak buahnya untuk menyerang, tetapi bertanya dengan suara rendah. Memiliki ki iblis berarti dia kemungkinan besar adalah orang jahat. Aku tidak tahu. Orang iblis di sampingnya menggelengkan kepalanya tanpa ekspresi. Jenderal Jesue mendengus dan berjalan menuju kolam darah. Dia melihat orang itu terbaring di tanah, membawa pedang di punggungnya, dan sarung pedang. Dia tidak terlihat seperti orang jahat, tetapi dia berlumuran darah, dan memancarkan ki setan. Array di bawahnya adalah blood di array yang umum dari benua iblis. Jika orang ini bukan iblis, mungkinkah dia manusia? Tapi yang membuat Jenderal Jesue penasaran adalah pedang berlumuran darah ini terlihat berbeda dari biasanya. Untuk apa pedang ini digunakan? Juga, mengapa bau darah di udara bahkan lebih kental dari blood di array biasa? Lebih tebal? Ia tidak tahu, tetapi sebagai pemimpin sekelompok kecil orang iblis, ia harus mengetahui identitas orang ini. Siapa kamu? Jenderal Jesue menggeram. Namun, orang itu tidak bergerak satu inci pun. Dia masih terbaring di genangan darah dengan mata tertutup, dan telapak tangan yang menutupi tubuhnya mulai tenggelam ke dalam genangan darah. Mengaum. Jenderal Jesue mengeluarkan raungan yang melengking dan menakutkan, seolah-olah dia ingin membangunkan orang itu, dan ingin menggunakan kinya untuk membuat orang itu menyerah. Tetapi, setelah raungan, orang tersebut masih menutup matanya dan tidak bergerak, seolah-olah dia sudah mati. Kalau begitu aku akan memperlakukanmu seperti mayat. Jenderal Jesue mulai tidak sabar. Dia meraung dan mengangkat bila gigi hiu di tangannya, dan langsung menebas ke arah orang di tengah blood di array. Tapi dalam waktu yang dibutuhkan percikan api untuk terbang dari batu api, pria dengan mata tertutup itu tiba-tiba membuka matanya. Pada topeng besi yang hanya menutupi salah satu matanya, pola seperti urat merah muncul. Muridnya melebar, dan cahaya merah berkedip-kedip di kedalaman pupilnya. Aura iblis yang kental bercampur dengan aura aneh yang tak terlukiskan muncul, seperti embusan angin yang tiba-tiba. Dengan blood di array sebagai intinya, itu dengan gila-gilaan melaju ke depan. Melihat ini, hati Jenderal Jesue melonjak. Tapi dengan sifat iblisnya, dia hanya kaget, tapi tidak takut. Ada sangat sedikit hal yang bisa membuat setan takut. Tapi di detik berikutnya, hal yang membuat setan takut muncul. Sepasang mata itu. Jenderal Jesue menatap sepasang mata merah itu. Itu adalah mata iblis yang hanya bisa dimiliki oleh seseorang yang telah berada di jalan iblis setidaknya selama 3.000 tahun. Itu adalah sifat iblis yang telah terpatri secara menyeluruh ke dalam tulang seseorang. Jenderal Jesue telah berada di jalan surgawi setan darah selama lebih dari 130 tahun, tetapi dia belum pernah melihat sifat iblis yang begitu menakutkan. Dia mulai gemetar. Serangan yang diarahkan ke orang itu dengan cepat melemah, seolah-olah kekuatan itu ditolak oleh sesuatu, dan tidak bisa dilepaskan sama sekali. Dengungan-dengungan-dengungan Pada saat ini, ratusan pedang darah yang mengelilingi arai pewarna darah tiba-tiba mulai bergetar. Setelah itu, mereka terbang bersamaan, mengelilingi orang di tengah. Pedang saling tumpang tindi, dan saling tumpang tindi, membentuk bola darah besar. Para pembudidayaki iblis tercengang, sepasang mata merah darah menatap mereka. Setelah beberapa saat, washu-washu-washu-washu. Ratusan pedang darah tiba-tiba terbelah, dan melayang di udara dengan orang di tengahnya. Jenderal Jesue, yang akan membunuh manusia berdarah itu, telah berubah menjadi kerangka darah yang sangat besar. Daging dan darahnya telah terpotong, dan berserakan di sekitar kakinya, membentuk sebuah bukit kecil. Pria berdarah itu berdiri dengan susah payah. Sifat iblis di matanya menjadi lebih kuat. Terlahir kembali ke dunia ini, aku telah sangat menderita, mengalami begitu banyak bahaya, semuanya demi melindungi keluarga ku. Ayah dan ibu digigit binatang buas, jangan bilang King R harus meninggalkanku juga. Tidak, setidaknya, King R harus hidup. Suyun terengah-engah, dan mendesis pelan. Dia merasa otaknya mendidih, dan darah di tubuhnya mendidih. Darah. Jantung Suyun tiba-tiba melonjak, dan otaknya mengingat mayat pembudidayaki iblis yang telah dia ekstra ketika dia menukar darah iblis. Satu-satunya mayat yang dia peroleh secara tidak sengaja yang cocok dengan darahnya sendiri. Mungkin sifat iblis dalam darah sudah meresap ke dalam jiwanya. Tapi lupakan saja, ini bagus, setidaknya. Bagus sekarang. Suyun menarik nafas dalam-dalam, dan berjalan menuju alun-alun akademi. Seratus pedang terbang itu seperti sayap, melayang di udara, dan perlahan mengikutinya. Ketika arrai pewarna darah dipasang, itu bisa mengubah ki roh yang mendalam di tubuh seseorang, dan mengubahnya menjadi ki iblis. Meskipun jumlahnya tidak banyak, itu cukup bagi seorang kultifator roh untuk menggunakan ki iblis. Demonic ki adalah ki unik dari seorang kultifator setan. Itu adalah jenis ki yang tidak dimiliki oleh kultifator roh. Itu berbeda dari swift wind spirit ki dari seorang pendekar pedang, atau true divine spirit ki dari seorang kultifator tubuh. Demonic ki adalah tentang kontrol dan penggalian. Ketika dua eksistensi dengan basis kultifasi yang sama bertarung melawan iblis, iblis dengan aura iblis yang unik biasanya akan menang. Tidak ada alasan lain untuk ini. Itu karena aura iblis dapat merangsang potensi seseorang lebih mudah daripada aura lainnya, memungkinkan orang tersebut untuk melepaskan kekuatan beberapa kali lebih kuat dari biasanya dengan lebih mudah. Ini setara dengan ledakan. Alasan mengapa setan ditakuti oleh manusia adalah karena mereka gila, dan tidak akan beristirahat sampai mati. Begitu mereka terinfeksi pembunuhan, perkelahian, dan kematian, mereka akan melupakan diri mereka sendiri. Ini adalah hal-hal yang tidak dimiliki manusia. Tapi sekarang, ki iblis telah menganugerahkan pedang besi biasa ini, memungkinkan mereka untuk memiliki sifat iblis awal. Mereka lebih rela dikendalikan oleh Suyun, dan lebih rela bertempur sampai mati. Inilah mengapa Suyun ingin Sin Yue dan Sin Yue membeli 100 pedang besi. Menggunakan Blut Dea Rai untuk menempelkan demoniki ke mereka sangat mudah, dan mudah dikendalikan. Setelah Blut Dea Rai menganugerahkan demoniki ke pedang, itu membuat tautan yang dapat meningkatkan kontrol. Lebih mudah mengendalikan pedang daripada saat digunakan untuk menakut-nakuti para bandit di perbatasan pegunungan mistik. Kali ini, 100 pedang terbang bersamaan. Tapi kali ini, bukan hanya untuk menakut-nakuti orang. Kali ini, mereka benar-benar mematikan. Mungkin tidak terlalu kuat, tapi untuk menghadapi situasi saat ini, itu sudah cukup. Pedang darah berputar seperti tornado dengan Suyun sebagai pusatnya. Penggarap setan di sekitarnya tidak berani bergerak maju. Menghadapi keberadaan yang begitu menakutkan, mereka semua mundur. Tidak ada yang berani menghentikannya. 85. Bang. Tubuh lemah King R. terus bergetar, dan sulit dikendalikan. Setelah mendarat di tanah, dia buru-buru mundur, dan akhirnya menabrak patung di sisi alun-alun. Darah mengalir keluar dari mulutnya, dan kinya menjadi kacau. Melihat penjaga babi iblis yang mendekat, King R. mengertakkan gigi. Dalam hal kultivasi, King R., yang berada pada tahap kedua dari murid Intiroh, jauh di atas penjaga babi iblis. Namun, penjaga babi iblis memiliki banyak harta, dan mereka semua adalah harta yang sangat aneh dari alam iblis. Meskipun King R. adalah nyonya keluarga Su, karena kelahirannya yang rendah, dia tidak dihargai oleh keluarga utama. Dia hanya diasuh sebagai bakat pembibitan. Dia tidak memiliki banyak harta, jadi dia bukan tandingan penjaga babi iblis. Keluarga Su menderita banyak korban. King R. tahu bahwa jika mereka terus bertarung, keluarga Su semuanya akan mati. Dia hanya bisa berteriak, semuanya mundur, kembali ke tengah alun-alun, dan bertemu dengan nyonya kepala sekolah dan yang lainnya. Mari kita lawan bersama. Lakukan seperti yang Nona katakan. Tuan muda seharusnya baik-baik saja. Ayo mundur. Lindungi Nona, ayo mundur bersama. Orang-orang dari keluarga Su berteriak. Mereka berkerumun bersama dan bergegas mundur. Di tengah arena, Madame Headmaster dan pria berjubah merah darah terlibat dalam pertempuran. Keduanya terbang di udara dan dengan panik saling menyerang. Sinar teknik kiungu dan teknik merah darah saling terkait satu sama lain. Itu seperti dua toren bertabrakan. Adegan itu sangat luar biasa. Kiroh mendalam yang mereka berdua pancarkan seperti gunung yang jatuh dari langit. Tidak ada yang berani berada di bawah mereka, atau mereka akan dihancurkan oleh dua ki yang maha kuasa. Perwakilan dan siswa lainnya juga tidak mudah. Setiap saat, ada orang yang dikorbankan. Para siswa berkumpul dengan guru sebagai pusatnya, dan melawan iblis yang menyerbu. Untungnya, sebagian besar iblis yang menyerang mereka adalah iblis pemakan mayat, makhluk rendahan yang rakus akan makanan. Sebagian besar pakar iblis telah pergi untuk menyerang keluargamu. Mu Feng dikelilingi oleh penjaga keluargamu yang bertempur sampai mati. Tanah dipenuhi mayat anggota keluargamu, dan tanah berlumuran darah. Setiap kali iblis mati, yang lain akan muncul, gelombang demi gelombang, dan tidak ada akhirnya. Wajah Mu Feng pucat dan matanya dipenuhi ketakutan. Dia buru-buru membuka cincin penyimpanan di jarinya dan membuang satu demi satu harta penyelamat hidup. Dia juga membuang batu jiwa yang telah dia siapkan sebelumnya. Sejumlah besar solstone yang kuat muncul. Entah itu harimau angin atau elang es, jumlahnya lebih dari selusin. Penampilan mereka mengurangi tekanan pada keluargamu. Namun, ini hanya sementara. Bahkan dengan bantuan batu jiwa, masih sulit untuk membalikkan keadaan. Cepat! Bantu keluargamu, jangan biarkan praktisiki iblis yang tercela dan jahat ini berhasil, Anda harus melindungi tuan mudamu. Madame Purple Star berteriak dengan cemas saat dia bertarung dengan sengit di udara. Pengaruh keluargamu di mystical mountain rank terlalu besar. Dalam pertukaran akademik yang tiba-tiba ini, tidak masalah siapa yang meninggal, tetapi keluargamu dan sekte tanpa jiwa adalah dua kekuatan utama. Tidak ada yang harus terjadi pada mereka. Kalau tidak, Akademi Bintang Ungu miliknya tidak akan memiliki kedamaian. Setelah guru mendengar ini, dia tidak ragu-ragu. Dia membawa para siswa dan bergegas untuk mendukungmu Feng. Hai, siapa yang akan? Siapa yang akan melindungiku? Saya, saya adalah tuan muda dari keluarga Su. Jika aku mati, Akademi Bintang Ungumu akan tamat. Seseorang, cepat datang. Dengan kakinya terluka, Su Huoyu terlatih-tatih menuju pusat alun-alun. Saat dia berteriak, dia melihat sekeliling dengan ketakutan. Senjata di tangannya bergetar tanpa henti. Setiap kali makhluk iblis mendekatinya, dia akan segera membuang beberapa harta berharga di tasnya. Dia tidak mau membuang barang-barang itu sebelumnya. Namun, pada saat ini, hidupnya lebih penting. Dia sudah kehilangan kemampuannya untuk bertarung. Dia seperti seekor burung yang dikejutkan oleh dentingan busur. Pada saat ini, semua orang dalam bahaya. Siapa yang peduli dengan Su Huoyu? Satu tanduk di kepalanya, seorang kultifator ki setan tinggi dan besar yang memegang kapak tulang bergegas mendekat dan memotong langsung ke arah Su Huoyu. Wajah Su Huoyu segera menjadi pucat karena ketakutan. Dia menjerit sengsara. Tuan muda Huoyu. King Er terkejut. Dia dengan cepat melihat ke atas. Su Huoyu dicincang ke tanah. Kedua tangannya memegang senjata, melawan kapak tulang besar kultifator ki iblis. Bibirnya gemetar dan tangannya bergoyang. Dia tidak bisa menahan kapak besar kultifator setan ki. Senjatanya juga bergoyang dengan longgar. Segera, dia tidak bisa bertahan lagi. Tuan muda Huoyu. King Er cemas. Dia bergegas. Su Huoyu tidak bisa mati. Jika dia mati di sini, King Er tidak akan bisa lepas dari kesalahan. Tetapi, King Er baru saja akan membalikkan tubuhnya, ketika dia menyadari bahwa dia tidak bisa menggerakkan kakinya. Dia melihat ke bawah. Dia tidak tahu kapan, tapi dua tangan tulang putih telah menjulur dari tanah. Mereka mencengkeram pergelangan kakinya dengan erat. Dia tidak bisa bergerak sama sekali. Ini adalah teknik mistik kultifator setan ki. Mata King Er melebar. Gumamnya. Swash. Palu raksasa penjaga babi iblis langsung menghantam sisi King Er, demonik ki yang tebal dan ganas langsung menerkam, seperti gelombang besar yang menerjang. Dalam sepersekian detik itu, King Er tidak bisa mengelak. Jika dia tidak peduli dengan Su Huoyu, bagaimana dia bisa dicengkeram oleh tulang tangan? Selama pertempuran, hal yang paling tabu adalah terganggu. Satu kesalahan bisa menentukan hasil pertempuran. Meskipun tingkat kultifasi King Er tinggi dan bakatnya mencengangkan, dia tidak memiliki pengalaman pertempuran yang cukup. Dibandingkan dengan kultifator ki setan yang telah berjuang selama bertahun-tahun, dia masih lemah. Dengan hanya satu gerakan, dia dirugikan. Tapi dia tidak menyerah. Dia menatap palu besar itu. Pedang musim gugur di tangannya melompat. Swift Wind Spirit Ki, menutupi tubuh pedang. Dia berusaha menggunakan roh ki pedang untuk memblokir serangan itu. Tetapi bahkan jika dia memblokir serangan itu, dia akan memuntahkan tiga liter darah. Dia akan terluka parah. King Er menyipitkan matanya dan mengatupkan giginya. So, tiba-tiba, pedang merah darah tiba-tiba terbang dari kanan, seperti kilat merah darah, langsung mendarat di depan King Er, menghalangi palu godam. Sial! Pedang darah sepertinya tidak cukup kuat. Itu segera hancur. Tapi saat itu hancur, Ki iblis yang tebal di pedang darah itu seperti bola air yang pecah. Itu memercik ke segala arah dan mengubah arah palu besar. Palu besar menyapu tubuh King Er dan menabrak patung di samping. Patung itu hancur berkeping-keping. Mata King Er melebar. Dia melihat pecahan pedang darah. Dia tertegun. Spirit Ki yang tertinggal di udara belum menghilang. Pemahaman King Er tentang Spirit Ki sangat luar biasa. Meski hanya melayang di udara, dia bisa merasakannya. Dua Roh Ki Seseorang condong ke arah ketajaman dan kecepatan. Tampaknya lebih kuat daripada Swift Wind Spirit Ki. Tapi dia belum pernah melihat Spirit Ki ini sebelumnya. Itu tidak biasa. Dan Spirit Ki lainnya dingin dan kejam. Itu adalah Demonic Ki. Dua jenis Roh Ki Mengapa pedang ini melepaskan dua jenis Spirit Ki? Juga, melihat bahan pedangnya, sepertinya tidak berkualitas tinggi. King Er menatap pedang yang patah itu. Dia terkejut, sepertinya ini. Pedang besi biasa. So, 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 jadi. Tepat pada saat ini, serangkaian suara berdengung keluar. Itu sangat terkonsentrasi sehingga terdengar seperti petasan yang dinyalakan. Spirit Ki yang tirani berdesir. Itu masih, Demonic Ki, dan Spirit Ki yang tidak diketahui bercampur dan bertabrakan satu sama lain. King Er tiba-tiba menoleh dan melihat ke atas. Dia hanya melihat naga darah ganas bergegas mendekat. Naga darah menelan semua iblis yang menghalangi jalannya. Itu tak terbendung. Itu adalah mata King Er melebar. Dia kaget. Di dalam naga darah, ada banyak pedang merah tajam. Mereka berkumpul bersama. Di bawah roh Ki yang kuat, mereka bertabrakan dengan penjaga babi iblis. Pelangi seperti aura, niat pedang yang tajam, dan kekuatan yang tak tertandingi menyebabkan setan di sekitarnya bergetar. Puci-puci-puci-puci. Naga darah yang dibentuk oleh pedang darah menembus penjaga babi iblis. Dalam waktu kurang dari dua napas waktu, penjaga babi iblis itu ditusuk oleh ratusan pedang darah. Tubuhnya yang besar seperti landak. Banyak pedang darah menembus tubuhnya, dan banyak pedang darah hancur berkeping-keping. Penjaga babi iblis tidak bergerak. Semua posturnya membeku. Kemudian, sou-sou-sou. Pedang darah yang tak terputus itu sepertinya telah menerima semacam perintah. Mereka dengan cepat mundur dan keluar dari tubuh pengawal babi iblis. Dalam sekejap, sejumlah besar lubang berdarah muncul di tubuh pengawal babi iblis. Darah hitam menyembur keluar dari lubang, dan tubuhnya yang besar roboh dengan suara keras. Itu sudah mati. Adegan ini mengejutkan semua orang. Keluarga sou yang mundur melihat pedang darah dengan kaget. Wajah semua orang dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Tidak, Demoniki ini, Demoniki yang padat. Jangan bilang, Demoniki datang lagi. Tapi kenapa dia ingin membunuh Demoniki? Hati-hati dengan orang ini. Perwakilan dari semua sisi berteriak. King R melihat dan melihat seseorang mengenakan pakaian ahli pedang. Wajahnya tertutup topeng. Rambutnya yang panjang berkibar tertiup angin. Dia membawa pedang hitam pekat di punggungnya. Di pinggangnya ada sarung pedang yang ramping dan redup. Di tangannya ada pedang ramping tipis dan ringan. Tubuhnya dikelilingi oleh sejumlah besar pedang darah. Pedang, 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 Pedang. Tubuh orang ini ditutupi dengan pedang. Tidak mungkin menghitung berapa banyak pedang yang dia kendalikan dan berapa banyak pedang yang dia kendalikan. Yang lebih menakutkan adalah bahwa pada saat ini, seluruh tubuh orang ini berlumuran darah, dan matanya sama menakutkannya dengan mata dewa pembantaian. Orang ini berjalan mendekat. Dengan setiap langkah yang diambilnya, jejak kaki berwarna merah darah akan muncul. Darah seseorang menetes dari pakaian ahli pedangnya dan menetes ke tanah. Hah. Orang berjubah merah darah yang bertarung dengan nyonya kepala sekolah memperhatikan orang itu. Dia sedikit terkejut. Dia segera berteriak, Siapa kamu? Kemudian, Orang itu tidak berbicara. Sebaliknya, Dia dengan cepat mendekati King R. King R terkejut. Dia dengan cemas memegang pedangnya dan hendak bergerak. Ikuti aku. Suara serak yang dipenuhi rasa sakit keluar. King R tertegun. Meskipun sulit untuk mengenali siapa pemilik suara itu, dia merasakan keakraban yang tak dapat dijelaskan dengan suara ini. Siapa? Siapa itu? Mengapa itu terdengar begitu akrab? King R tanpa sadar meletakkan pedang di tangannya. Dia benar-benar mengembangkan semacam kepercayaan pada orang aneh ini. Nona, hati-hati. Keluarga Su berteriak. Tapi, tidak ada yang mendekati. Pria dengan pedang berwarna merah darah itu sepertinya tidak ingin berbicara lebih banyak. Dia meraih pinggang King R dengan satu tangan dan mencoba dengan paksa membawanya pergi. Tidak, Anda tidak bisa pergi begitu saja seperti ini. Jika Anda di sini untuk menyelamatkan saya, tolong bantu saya membawa Tuan Muda Huoyu. Tuan Muda Huoyu adalah putra patriark. Jika sesuatu terjadi padanya di sini, saya tidak akan bisa melarikan diri. Ketika saat itu tiba, saya takut saya akan terlibat. Tolong bantu saya. Merasa bahwa pria dengan pedang merah darah itu tidak memiliki niat jahat, King R segera berkata. Meskipun kepada pria dengan pedang merah darah tidak dianggap kuat, dia tidak tahu mengapa, tetapi dia merasa bahwa kekuatan pria ini secara tak terduga lebih tinggi darinya. Pria dengan pedang merah darah mendengar dan mengerutkan kening, Su Huoyu. Di mana? Di sana, King R menunjuk ke Su Huoyu yang sedang berbaring di tanah sambil mengerang. So, so, so. Pada saat ini, 10 pedang merah darah melaju ke depan. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mereka menusuk ke arah Su Huoyu. Su Huoyu tidak bisa membela diri. Dia bahkan tidak punya waktu untuk mengeluh. Dia tertusuk oleh pedang merah darah. Seperti sarang lebah, tubuhnya dipenuhi lubang darah dan dia mati. Apa? King R tertegun. tirun. Terima kasih.